Kuntunahitum anziyaratil kubur Dahulu kami melarang kalian untuk Ziarah kubur, karena orang banyak Ziarah kubur itu seperti Dinyembah kuburan Seperti dia menyembah Menyembah kuburan Diciumin untuk kuburan Ya jidatnya ditaruh di kuburan Kayak orang nyembah Kayak orang menyembah daripada kuburan Jangan kita baca salam Kayak kita datang Kita namu ke rumah orang Kan diriwayatkan Orang yang sudah di kubur itu Tahu siapa yang ngeziarahi dia Kita datang-datang Ngucapin salam dulu Ya, baca fatah Mau baca yasin Ada waktu baca yasin Kalau tidak bisa, baca ayat kursi Baca kurhu 3 kali Atau 11 kali Al-Falak sama An-Nas, hadiahin pahalanya Buat Halikubur, yang kita mau fatahin Minimal kita berhenti Kalau lewat kuburan orang tua kita Di pinggir jalan Ada kan sebagian Ya, lewat itu berhenti Atau sambil jalan Kita fatahin Jangan lewat-lewat gitu aja Jangan Fatahin Kita kalau jalan itu Ulamak-ulamak itu Ya, kalau Dalam keadaan begitu Kuburan ini Dia tahu atau dia enggak tahu Oh dia Diam dulu mobilnya Kalau memang kakak bisa Sambil jalan Fatah Sambil jalan Al-Fatihah Fatah Begitu Dengan kita diarah Kubur Kita bisa mengingat kematian Eh, dia diarah kubur Kagak ingat juga Malah ngobrol Malah-langah sekarang begitu tuh Kalau orang dulu Nguburin jenazah itu Kagak ada yang ngomong Dia betul-betul Tafakur Betul-betul Dia ingat kematian Oh Bakalan mati dah nih Nggak tahu kapan nih Siap-siap udah Gitu Tiap ada yang nguburin Enggak Bahkan enggak ada yang baca yasin Ada baca Apa namanya Asmalhusah Mereka Dulu-dulu tuh begitu Nah, di akhir-akhir ini Orang banyak yang pada lalai Pada ghoflah Ya Atau pada ngobrol Baca yasin Tujuannya apa? Ayo baca yasin Semuanya Orang kalau lagi baca kan malas Yang lain yang gak mau baca Dia mau ngajak ngobrol Males Yang sayangnya Orang-orang yang baca yasin Baca yasin Yang ngobrol Ngobrol Udah gitu Kepi ketawa-tawa Kencang ketawa-tawa Jangan Nggak bagus Mendingan Nggak usah ngikut nguburin dah Kalau memang begitu Nggak usah ngikut nguburin Udah Ya Nggak ada manfaatnya dia Bacain tuh Ya Dibaca disitu Jadi kadang-kadang nguburin Karena kagak enak Karena kagak enak Kalau nggak datang Waduh Ntar gue Saking nggak ini lagi Aminnya Kalau nggak datang Bagaimana? Jangan begitu Kita Niatin Biar kita Tafakur Biar kita ingat Kematian Jangan kita termasuk Daripada orang yang Ahalil ghaflah Disitu Kemudian Ya Dan setelah Kematian Kematian dari perkara-perkara Akhirat Nanti ada Pertanyaan Mungkar nakir Ada Apa namanya Kebangkitan Dari hari kiamat Kemudian nanti Ada Mizan Ada Sirat Ya Ada Apa namanya Surga Ataupun Abdu'um raka Wa ahwal Ahlil sa'adah Dan keadaan Orang-orang yang Selamat Keadaan Ada Setelah kematian Ada Keadaan Orang-orang yang Selamat Wa ahlil syagawah Dan juga ada Keadaan Orang-orang yang Yang tidak Selamat Wa la yudmin Alal fikri Fizalik Ya Dan jangan Kita Berhenti Ya Atas Memikirkan Apa-apa-apa Tafakur Kita terus Selalu Bertafakur Kemudian Wa minal ghafrah Terakhir Alla yuksir Mujalah Til ulama Billahi Bidini Dan termasuk Daripada ghafrah Orang-orang yang Kagak banyak Duduk Di majlis Majlisnya Ulama Ya Ulama 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 Yang benar-benar Ngikutin ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan agama Yang dibawa Lumudhakirin Bi ayamih Wa ala'ih Wa wa'li Wa wa'idihi Dan orang-orang yang Bermudhakarah Menyampaikan Daripada Apa-apa yang Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala Al-muharrudina Al-ta'atih Wa laytina Bi ma'asih Yang memperingatkan Kita untuk Mengajak kita Atas taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan untuk Menjauhkan Daripada Maksiat Wa bi'af'alihim Wa'agwa'alihim Baik dengan Apa namanya Dengan Pekerjaannya Dia Kita melihat Masya Allah Ini ulama Kerjaannya Begini Atau dengan Atau dengan Ucapannya Wa'awamallam Yajidhum Kalau kita Nggak nemuin Ulama-ulama Kayak gitu Udah kagak adeh Udah pada Mati Semuanya Udah Nggak ada Ulama yang Kayak begini Yang begini Yang begini Kagak adeh Kita kadang-kadang Nggak melihat Dia waktu Dia ceramah Dia ngajar Nggak melihat Tapi kita bisa Melihat Gerak-geriknya Dia Kita nyaksikan Sendiri Dia begini Dia nolong Orang Masya Allah Nggak boleh Melihat orang Kusahaan Dia tolongin Nama dia Itu Apa namanya Kita nggak Mendapatkan Ulama Tersebut Kayak begitu Udah kagak adeh Dan boleh Kita termasuk Duduk Ameh ulama Kita baca Kitab-kitabnya Mereka Kita baca Daripada Kitab-kitabnya Kita duduk Rame-rame Kita baca Daripada Kalamnya Daripada Para Para ulama Sehingga Mudah-mudahan Kita Dibangkitkan Dikumpulkan Kita bersama Beliau Amin Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Bisiril Ashraril Fatiha Assalamualaikum